Hasil putusan banding pengadilan tinggi Jambi pada kasus korupsi jasa kebersihan rumah sakit umum daerah Kolonel Abunjani Merangin atas terdakwa Berman Saragi, mantan Direktur Rumah Sakit Umum Kolonel Abunjani Merangin menguatkan putusan pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Jambi. Dalam amar putusan hakim menerima permintaan banding jaksa penuntut umum terkait kasus dugaan korupsi jasa kebersihan rumah sakit umum daerah Kolonel Abunjani Merangin atas terdakwa Berman Saragi, menguatkan putusan pengadilan tipikor Jambi pada pengadilan negeri Jambi Jumat 14 Maret 2023 lalu. Sebelumnya terdakwa Berman Saragi difonis 2 tahun kurungan penjara dan denda 50 juta rupiah subsidiar 1 bulan penjara. Selain hukuman penjara, Berman Saragi diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 40 juta rupiah. Dalam hal ini, terdakwa telah mengembalikan uang sebesar 40 juta rupiah sebagai uang pengganti kerugian negara. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juntopasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Juntopasal 64 ayat 1 KUHP Iqbal, Cek TV, melaporkan